Halo, gue Aji. Hari ini gue mau nge-review kamera baru yang dibeli, Olympus OM-D5 Mark II. Langsung saja. Kita buka apa yang akan ada di dalam ini, fokus, tadaaah, si arah dan kartu garansi, ini kartu garansi. Di dalam kotak ada kotak lagi, dan ini masih segel. Mari kita buka saja, mari kita buka segelnya dulu. Kelan-pelan kita buka segelnya. Oke, ini dia. Apa ini? Bahasanya gue nggak ngerti, ini bahasa Mandarin. Tapi ada Inggrisnya juga di belakang. Nanti kita baca. Oke, Olympus Mark II. Ini ada buku panduan tentang LCD-nya monitor. Ada dalam segala bahasa di sini. Bahasa hewan sih yang ada. Bahasa manusia semuanya hampir ada. Oke, ini dia yang kita tunggu tunggu. Ini apa? Ini surat-surat. Ada driver. Ini driver. Buat install di Windows Atomic. MZUICO. Ini tentang lensa. Lensa bawaannya itu MZUICO Digital. DD 12-50mm. F3-563 AZ. Ini basic manual book. Manual book lagi. Tapi di sini lebih lengkap. Oke, kita lanjut. Yang ada di sini. Ada USB. Ada kabel charger kali ya. Ada remote. Dapat remote. Itu bukan untuk mobil ya. Untuk mobilan. Ada strap. Ada strap-nya juga. Ini charger-nya nih. Paling penting. Dan untuk di charger adalah baterai sendiri. Oke, kita lanjut. Mari kita lanjut. Dan ini dia inti dari segalanya adalah kameranya. Cukup enak di tangan. Gak terlalu besar kayak DSLR. Karena mirrorless. Oke, kameranya. Ini lensa bawaan nih. 12mm-nya. Masih di... Crop. Teman membuatnya dari ridden kaki. Sekarang sudah kita disebabkan kesapapun. Lar passed by Dipper4etta. Terima kasih. Dan sudah kita mulai dengan tim ini. Sudah kita buka penutup body nya. Dalamannya nih. Sekarang mari kita pasang Tensa dan bodi Oke Kita bunyi klip Tandanya sudah terpasang dengan baik Kita ready Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton